Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang hari ini kita bicara terkait dengan Trend dan isu pada pasien HIV AIDS Tentu kalau yang namanya trend dan isu tentu hal-hal yang terkini Yang kemudian memang harus kita pahami bersama Dan tentu trend dan isu itu dari waktu ke waktu terus akan terjadi perubahan Karena memang namanya juga trend dan termasuk arah kemana nanti dilakukan Bagaimana perjalanannya dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan di HIV dan AIDS Baik, kalau sudah sama-sama diketahui Jadi kalau kita lihat itu dimulai dulu dari kasus Kasus seperti yang sudah disampaikan juga di beberapa pertemuan sebelumnya Kondisi di Indonesia itu terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun Namun diduga dari hasil estimasi itu adalah tahun 2019 Itu dianggap sebagai puncak Puncak kasus Jadi 2019 dianggap sebagai puncak kemudian akan terjadi penurunan kasus Jadi penurunan ini akan terus terjadi dan memang ada beberapa target yang kemudian menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi tujuan Yaitu kalau kita sebut biasanya 3-0 HIV AIDS Ini status epidemi HIV terkonsentrasi Ini bawasannya ada prevalensi HIV dewasa lebih dari 15 Umur lebih dari 15 tahun Itu 0,26 persen Namun masih ada epidemi meluas tingkat rendah Itu ada 2,3 persen Inilah yang ada di Papua dan Papua Barat Kemudian estimasi itu yang paling banyak itu adalah di populasi kunci Itu ada di pekerja sek Kemudian LSL Lelaki seksualitas dengan laki-laki Kemudian waria Penasun Atau pemakaian narkoba suntik Atau dan kelanggannya Ini sebanyak 5.546.953 Kemudian ada estimasi jumlah ODA itu 2020 itu diperkirakan adalah Sebesar 543.100 orang Nah ini Kalau kita lihat kasus secara keseluruhan kan seperti ini Ya hampir semua provinsi, kabupaten, kota pun sebenarnya sudah ada Namun yang jadi catatan penting adalah Kalau berdasarkan jumlah Ini akan terlihat Tingginya kasus Kemudian Itu terutama adalah di Jawa Dan kemudian juga Di Papua Ya Dan yang paling penting juga ada lihat ini Di slide kedua ini adalah terkait dengan pengobatan Nah padahal pengobatan ini adalah target yang harus diselesaikan Supaya dia bisa cepat Bisa diberikan obat Ini berdasarkan perkembangan IVH sampai dengan September 2020 Ini kalau kita lihat Kan nampak di sini Ya Kumulatifnya Mulai dari 2010 Sampai dengan September ini Kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi Trend itu dulunya sangat tinggi sekali Kemudian mulai turun di 2011 Kemudian terjadi Peningkatan-peningkatan-peningkatan Dan di Kemungkinan besar diduga Itu adalah 2019 adalah sebagai puncak Sebagai puncaknya Kemudian Kemudian dari puncak itu nanti akan keluar Sebagai berikutnya adalah Ini Baru nanti akan mulai terjadi penurunan 2020 Dan itu harapannya terus Tapi tetap ada penambahan Tetapi tingkat Kasusnya juga akan semakin berkurang Mungkin capai Bapak Api 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 Bapak Nah kemudian ini berdasarkan Data juga Ini tadi yang saya katakan Berdasarkan Kasus HIV dari Januari sampai September Ini trendnya di 2020 Semua Ya Tetap Jawa Timur paling tinggi Kemudian Kalau dilihat Kasus AIDS Jadi ada HIV paling atas Kemudian AIDS-nya paling tinggi adalah Jawa Tengah Ya Kemudian Kalau kita lihat juga adalah Positive rate Positive rate itu Adalah Artinya berapa banyak pemeriksaan Dan berapa banyak hasil yang kemudian muncul Ya jadi ini dibandingkan Ini lebih-lebih real Itu karena Kalau kita lihat juga pemeriksaan COVID-19 itu kan juga dilihat adalah positive rate Jadi misalnya dari 100 Pemeriksaan berapa yang kemudian terkonfirmasi positif Nah berarti apa Semakin tinggi positive rate-nya Berarti semakin tinggi resikonya Nah kalau kita lihat disini memang Ini dia Ya Positive rate dulu itu kan tinggi sekali Di tahun-tahun 2010 Tetapi semakin ke sini Itu positive rate-nya semakin rendah Berarti apa Kalau secara keseluruhan Trendnya adalah Akan terjadi Pengurangan kasus HIV-AIDS Nah ini Tentu hal-hal ini yang perlu kita pahami Sehingga kemudian Tapi tidak juga membuat kita lengah Kemudian tidak melakukan Antisipasi Nah Ini perbandingan kompuk umur Kalau di Indonesia Ya Berarti ini tadi saya jelaskan Kasus HIV Dan kasus AIDS Kalau di paling banyak itu Usia tetap di HIV itu adalah 70,1% Kalau di AIDS itu adalah Itu 29 Terus 20 sampai 29 tahun Nah jadi artinya Ini kondisi-kondisi yang ada saat ini Sehingga perlu kita cermati bersama Nah kemudian Terkait dengan Kelompok-kelompok resikonya Nah coba lihat Ada yang Paling tinggi Ini dia Ini adalah Dari Januari Trend Trend dari Sampai dengan 2020 Paling tinggi adalah LSL LSL adalah 20,8% Berarti apa Kelompok berisiko LSL Itu mengantarkan Kasus HIV Paling tinggi Kemudian baru Pemeriksaan pada ibu hamil Kemudian nanti juga ada Pasien TB Karena ada Program namanya Kolaborasi TB HIV Ketika ada pasien TB Lakukan screening Pemeriksaan tes HIV Pada ibu-ibu hamil Juga demikian Ada ibu hamil Kemudian akan lakukan Pemeriksaan tes HIV Kemudian pada kasus AIDS Nah ini dia Paling banyak itu adalah 67,1% Itu biru Heteroseksual Jadi yang heteroseksual Yang paling banyak Pada kasus Kondisi AIDS Jadi heteroseksual Itu adalah Hubungan seksual Antara laki-laki Dengan perempuan Kemudian Ini Kasus Menurut jenis kelamin Tadi sudah dijelaskan juga Paling banyak laki-laki Begitu juga Kasus AIDS Kemudian Berdasarkan pekerjaan Nah ini kan kita Kan mau lihat Kira-kira Pekerjaan apa yang Paling banyak Kemudian terkonfirmasi Kasus HIV AIDS Misalnya Hampir semua pekerjaan Ada di sini Ya Ada ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Ini warna biru 16,2% Namun kalau dilihat Di sini Yang paling tinggi adalah Manager atau Eksekutif Ya 30,1% Kemudian ada lagi Semua Pelaut Tenaga profesional Medis Juga ada Hijau Ya yang ini Ya 1,9% Artinya Hampir semua Rata-rata Seluruh tenaga Profesional Tenaga Kerja Kerja Itu sudah Sudah terkonfirmasi Positif Nah tinggal Memang Melihat Memang Kelompok-kelompok Yang berisiko Contoh Misalnya Yang ada-ada di sini Misalnya ada Supir Kemudian Anggota TNI ABRI Ini Bisa jadi Biasanya ketika Memang tugas Luar yang lama Keluar daerah Dan segala macam Dan lain-lainnya Termasuk ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Cukup tinggi juga Angka kasus Yang Mereka Dapati Jadi Ini adalah Trend-trendnya Nah Kemudian Ini yang paling penting Ini namanya Cascade HIV Dan ART Di Indonesia Jadi mestinya Ketika orang Sudah terkonfirmasi Positif HIV Kemudian Sudah memiliki Perasarat Atau sudah Layak untuk Mendapatkan Obat anti-retroviral Mereka sudah dapat Tetapi Kenyataannya Tidak seperti itu Ini estimasi ODA Itu ada 543.100 orang Kemudian Yang ODA Yang ditemukan Yang dari hasil pemeriksaan Kemudian ditemukan adalah 409.847 Itu 2020 ini Kemudian Dari ini Itu ODA yang ditemukan Yang masih hidup Itu Tinggal adalah 325 Ya Kemudian 256.536 orang Itu Pernah mendapatkan Obat ART Obat anti-retroviral Terapi Atau ARV Dan Di antara itu ODA yang pernah Itu Yang masih hidup Tinggal 211.000 211.203 orang Ya Kemudian ODA Dengan On ART ODA Dengan saat ini Yang minum OART Itu ada Tinggal 26% Yang diharapkan ODA Dengan Dites Viralotnya Ini tambah Sedikit lagi Kemudian Dengan yang Tersupresi Itu tinggal 4.5% Jadi Idealnya Idealnya Adalah ODA Kemudian Dia minum Obat Anti-retroviral Dengan Kepatuan yang Tinggi Kemudian Akan muncul Viralotnya Itu Undetectable Atau Tersupresi Itu harapannya Tetapi Kenyataannya Ini Masih Sangat Turun ke bawah Jadi Ini tantangan Tantangannya Yang kemudian Menjadi tantangan Semua tenaga Kesehatan Dan Nangka Kematian Ini Dia Trendnya Dan Paling Tinggi Itu Di 2019 Dan Kemudian 2020 Sudah Mulai Ada Penurunan Ada Tunjuan Pengendalian HIV AIDS Itu Disumberingan 3.0 2020 Targetnya Ada 3.0 Di 2030 Apa Itu 3.0 Itu Ada 0 Itu 0 Ya 0 Neuinfeksi Kemudian 0 AIDS Related Dead Dead Kemudian Zero Diskriminasi Artinya Tidak ada lagi Infeksi baru Ya Infeksi baru Itu nanti ada Kelompok kunci Yang negatif Tes Tiap 3 bulannya Ya Pada 8 kelompok Kemudian Diharapan Juga Nanti Zero Tidak ada yang meninggal Jadi Harapannya Kalaupun Apa Dia tidak Sudah terkonfirmasi Positif Tetapi Dia sudah minum Obat Antiretroviral Jadi Meninggalnya Akan 0 Dan Kemudian Tidak ada Diskriminasi Sehingga Ada beberapa Programnya Di bawahnya Ya Dan Untuk Mencapai Ini Itu Ada lagi Namanya Istilahnya Stop Apa Stop Suluh Screening Jadi Lakukan Penyuluhan Kemudian Lakukan Screening Kemudian Harapannya T Itu Adalah Ini Tahu Tahu Dia Artinya 90% Oda Tahu Dia Dengan Statusnya Kemudian O Obati 90% Oda Tahu Statusnya Dan Mendapatkan Obat Kemudian Pertahankan Ini 90% Oda Yang Mendapatkan Pengobatan Mengalami Supresi Jumlah Virus Artinya Kalau kita Lihat Ke Aras Sana Berarti Apa Dia Sudah Mendapatkan Obat Anti Retroviral Kemudian Hasilnya Nanti Dia Tersupresi Terkonfirmasi Negatif Itu Apa Namanya Viral Undetectable Itu Yang Diharapkan Oke Dan Ini Upaya-upaya Yang Dilakukan Tadi Ya Ini Banyak Yang Suluh Ini Nanti Perubahan Cara Pandang HIV-Aid Pada Masyarakat Pencegahan Penularan Sek Yang Tidak Beresiko Peningkatan Peran Kader Kesehatan Kampanye Promosi ARV Screening Penemuan Dini Pengobatan Dini Dan HIV Adalah Infeksi Kronik Yang Bisa Dikendalikan Kemudian Ada Temukan Mulai Dengan Dijangkau Wajib Nanti Tiap Tiga Bulan Selama Masih Berisiko Dan Negatif Tetap Berlakukan Pemeriksaan Jadi Ini Beberapa Kegiatan Yang Dan Banyak Sekali Dan Termasuk Obati Apa Obati Semua Orang Dengan HIV Tanpa Memandang Jumlah CD4 Jadi Ini Ada Termasuk Trend Terbaru Kalau Dulu Kita Bicara Kalau Pemberian Obat Antiretroviral Itu Dimulai Ketika CD4 Dulu Di Bawah 200 Kemudian Naik Kemudian Berikutnya Di Di Panduan Itu Di Bawah 200 2000 Di Bawah 350 Dan Sekarang Tanpa Memandang Jumlah CD4 Langsung Mulai Ini Dia Ya Nah Kemudian Ada Lagi Namanya PDP Perawatan Dukungan Dan Pengobatan Ini Tujuannya Menyediakan Memberikan Pengobatan Dan Perawatan Berkualitas Untuk Penasun Yang Hidup Dengan HIV AIDS Mengintegrasikan Layanan Pengobatan Dan Perawatan HIV AIDS Bagi Penasun Penyediaan Dan Perawatan Kesehatan Umum Dan Dengan Program Penjagaan Infeksi HIV Dan Membuat Mengembangkan Sebuah Pendekatan Kesatuan Perawatan Untuk HIV Di Kalangan Penasun Ini Memang Arahnya Untuk Penasun Ya Kalau kita Lihat Framework Namanya Layanan Komprehensif Jadi Sekarang Ada Namanya LKB Layanan Komprehensif Yang Dibuat Sampai Kekadernya Adalah Kepuskesmas Level Puskesmas Dan Bahkan Dibuat Kader-kader Kelompoknya Di Tengah Masyarakat Dalam Rangka Menanggulangi Kasus HIV AIDS Ini Sehingga Melibatkan Semua Pihak Dan Tentunya Mulai Dari Keluarga Oda Termasuk LSM Kelompok Dukungan Dan Lain Sebagainya Terlibat Dalam Penanggulangan Ini Jadi 6 Pilar Yang Pertama Ada Koordinasi Dengan Kemitraan Dengan Semua Pemangku Kepentingan Di Setiap Ini Kemudian Ada Peran Aktif Oda Dan Keluarga Oda Itu Orang Dengan HIV AIDS Kemudian Pelayanan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Sesuai Dengan Kondisi Epidemiologi Setempat Paket Layanan HIV Komprehensif Yang Berkesenampungan Ada Sistem Gujukan Dan Dajaring Kerjaan Kemudian Akses Layanan Terjamin Jadi Ini Ada 6 Komponennya Ini Ini Yang Saya Katakan Tadi Bagaimana Kemudian Trend Terkait Dengan Pemberian Obat Antiretroviral Ini Dia Kalau Dilihat Disini Dulu 1999 Tidak Ada ARV Jadi Perawatan Kita Cuman Perawatan Paliatif Kemudian Paliatif Dan Konseling Saja Kemudian 2004 ARV Itu Di Bawah 200 Cegah AIDS Untuk Pengebatan Kemudian 2007 Sudah Mulai Di Bawah 350 Dan 2017 Sudah Mulai Namanya Program SUFA Atau Pengebatan Untuk Pencegahan Kemudian 2018 Itu Trap All Pengebatan Untuk Pencegahan Artinya Apa Tanpa Melihat Jumlah CD4 Sudah Langsung Diberikan Obat Antiretroviral Artinya Kalau Ada Orang Terinfeksi HIV Hari Ini Kalau Dinyatakan Sudah Siap Untuk Mendapatkan Obat Antiretroviral Langsung Besoknya Bahkan Dia Sudah Mendapatkan Obat ARV Segera Kalau Kondisi Yang Memungkinkannya Sudah Siap Semuanya Karena Kita Tahu Persis Ketika CD4 Semakin Semakin Turun Itu Obat Penyakit Penyakit Infeksi Opportunistic Juga Akan Semakin Banyak Jadi CD4 Yang Semakin Rendah Itu Akan Dampak IONya Juga Akan Semakin Berat Ini Yang Inisiasi Tadi Tanpa Terapi ARV Sebagian ODA Akan Menuju Immunodeficiency Secara Progressive Yang Ditandai Dengan Menurunnya Jumlah CD4 Kemudian Berlanjut Hingga Kondisi 8 Dan Dapat Berakhir Dengan Kematian Apa Manfaat Inisiasi ARV Dini Ini Adalah Tentu Perbaikan Klinis Mengharap Meningkatkan Harapan Hidup Kemudian Menurunkan Insiden Infeksi Terkait Dengan HIV Siapakah Nanti Yang akan Mendapatkan Itu Adalah Semua Orang Dengan HIV Tanpa Melihat Stadium Klinis Dan Nilai CD4 Ini Dia Studi Star Itu Menyatakan Bahwasannya Pasien Dengan Jumlah CD4 Yang Lebih Tinggi Akan Mempunyai Luaran Yang Lebih Baik Artinya Konsepnya Adalah Kalau Dia 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 Sudah Mendapatkan Obat Antiretropiral CD4 Tidak Akan Dihancurkan Terus Menerus Lagi Kemudian Sistem Pertahanan Tubuhnya Akan Lebih Baik Dan Tentunya Kualitas Hidupnya Akan Lebih Baik Semua Ada Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui Tanpa Melihat Stadium Klinis Dan Jumlah CD4 Dan Dilanjutkan Seumur Hidup Artinya Kalau Ada Dia Hamil Dia Sudah Harus Langsung Minum Obat Antiretropiral Dan Akan Dilanjutkan Seumur Hidup Setelah Dia Sudah Melahirkan Dan Seterusnya Kalau Anak Di bawah 10 tahun Dan Remaja Itu Terapi Harus Diseberikan Pada Semua Anak Terinfeksi HIV Tanpa Melihat Stadium Klinis Dan Jumlah CD4 Semua Remaja Terinfeksi Kemudian Mereka Terinfeksi HIV Tanpa Melihat Stadium Klinis Dan Jumlah CD4 Catatan Hati-hati Terjadinya Efek Samping Pada Organ Yang Masih Tumbuh Hati-hati Terhadap Kemungkinan Ketidakpatuhan Yang Dapat Berkibat Pada Resisten Tersih Terhadap HIV Ini Terutama Pada Anak-anak Karena Memang Memberikan Pemahaman Pemberian Obat Pada Anak-anak Tentu Tidak Semudah Pada Orang Dewasa Dia Paham Oh Ya Saya Minum Obat Antiretroviral Yang Terus Menerus Untuk Nanti CD4 Saya Akan Semakin Baik Kemudian Viral Saya Undetectable Namun Tentu Pada Anak-anak Dia Sampai Pemahaman Itu Tentu Belum Bisa Nah Ini Edaran-edaran Terkait Dengan Hal Itu Ya Dan Tentunya Kemudian Kita Adalah Sebanyak Mungkin Orang Tahu Dengan Status nya Kenapa Karena Memang Kalau Dilihat Disini Kalau Dia Menyadari Dia Infeksi Ya Itu Nanti Dia akan Bertanggungjawab Untuk Mempertahankan Dirinya Kemudian Juga Mempertahankan Jangan Mengelak Tular Kepada Orang Lain Nah Kalau Kita Lihat Disini Kan Disini Dia Tidak Menyadari Infeksi Dia Bertanggungjawab Untuk Akan Muncul Infeksi Baru Sekian Tapi Kalau Dia Menyadari Infeksinya Infeksi Barunya Juga Akan Tidak Terlalu Tinggi Nah Itu Dia Jadi Ini Terutama Pada Poci Atau Kelompok Kunci Nah Ini SPM Untuk Pemeriksaan Tes Ya Kita Tahu Tadi Kalau Dia Hasil Pertamanya Dia Reaktif Kemudian Akan Lakukan Pemeriksaan Kedua Reaktif Pemeriksaan Ketiga Reaktif Baru Ditetapkan Dia Sebagai Positif Ini PMK 87 Tahun 2014 Ya Kemudian Mulai Pengobatan ARV Gratis Patuh Terus Menerus Sehingga Apa Akan Muncullah Viral Load Undetectable Artinya Viral Loadnya Tidak Terdeteksi Dalam 6 Bulan Terapi Dan Pada Fase Ini Dia Dianggap Lagi Tidak Menularkan Artinya Apa Ini Lampu Yang dilakukan Ada Orang Berkunya Kelompok Resiko Dilakukan Counseling Kemudian Lakukan Tes IP Kalau Dia Positif Kemudian Mulai Obat Antiretroviral Kalau Sudah Minum Obat Antiretroviral Dia Patuh Terdeteksi Kemudian Setelah Tidak Terdeteksi Berarti Dia Tidak Menularkan Ini Yang Kita Harapkan Berarti Resiko Penularan Berikutnya Tentu Akan Ditekan Serendah Rendah Ini Permen Case 52 Tahun 2017 Terkait Dengan Tiga Eliminasi Artinya Apa Ada Beberapa Penularan Yang Ditularkan Melalui Kehamilan Ini Yang Kemudian Jadi Bahan Perhatian Yang Pertama Itu Adalah Penularan HIV Risikonya Berapa 45% Kemudian Penularan Sepilis Dari Ibu Ke Anaknya Ada 67 Sampai 90% Dan Kemudian Paling Tinggi Penularan Hepatitis B 95% Jadi Artinya Ini Yang Kemudian Dilakukan Eliminasi Dilakukan Pencegahan Sehingga Nanti Kita Berharap Anaknya Tidak Terinfeksi Melalui Dari Secara Vertikal Dari Ibu Ke Anaknya Nah Kemudian Ini PPIA Tetaksana Ibu Hamil Deteksi Dini Tes Apa itu PPIA Pencegahan Penularan Dari Ibu Ke Anak Ini Dia Jadi Ini Trend-trendnya Kalau dulu Namanya PMTCT Preventive Mother To Child Transmisi Jadi PPIA Itu Adalah Ini Dia Kalau Kita Bicarakan Ada Tiga Ada Tiga Yang Bisa Ditularkan Ketika Dari Ibu Hamil Kepada Janin Atau Anaknya Nah Itu Adalah Ada HIV Ada Spilis Dan Hepatitis B Sehingga Inilah Yang Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Itu Dilakukan Pemeriksaan Segera Nah Yaitu Adalah Yang pertama Test HIV Jadi Test HIV Dilakukan Pemeriksaan Rapid HIV 1 Rapid HIV 2 Rapid HIV 3 Kemudian Kalau positif Nanti Ibu akan Mendapatkan Obat Antiretroviral Ya Kemudian Dia akan Dapat Nanti KDT 1 Tablet Ini Kombinasi Itu 24 Jam Seumur Hidup Artinya Apa Kalau Ibunya Misalnya Sudah Positif Berarti Ibunya Sudah Mulai Langsung Pemeriksaan Obat Antiretroviral Dan Dia akan Minum Itu Seumur Hidup Bagaimana Dengan Bayi Baru Lahir Bayinya Akan Mendapatkan Obat Profilaxis Namanya Obat Pencegahan Jadi Ini Biasanya 21 Hari Bayi Akan Mendapatkan Obat Profilaxis Kemudian AC Eksklusif Asalkan Diharapkan Tentunya Dia adalah AC Eksklusif Kalau Memang Tidak Mempunyai Kemungkinan Mendapatkan PASI Eksklusif Dalam Waktu Yang Lama Maka AC Eksklusif Tapi Kalau Tidak PASI Eksklusif Artinya Pendamping AC Tidak Menyusui Langsung Dan Itu Nanti Diharapkan Mengurangi Risiko Kepada Bayi Kemudian Akan Lakukan PCR Di Usia 6 Minggu Kemudian Ditambah Nanti Dengan Kotrimoxazol Profilaxis Jadi Artinya Diberikan Obat Kotrimoxazol Untuk Diberikan Untuk Pencegahan Artinya Begitu Banyak Hal Kalau Dia Sudah Terinfeksi Ibu Hamil Nah Ini Pencikahan Pencikahan Yang Harus Lakukan Yang Jelas Nanti Anaknya Memang Akan Mendapatkan Pemberian Obat Obatan Yang Cukup Banyak Kemudian Kalau Tes Spilis Ini 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 Dia Hasil Tes TP Rapid Spilis Yang Positif Dia Akan Mendapatkan Ibu Mendapatkan Benzatin Benzil Penicillin Atau Benzatin Kemudian Penicillin 2,4 Juta Internasional Unit Bokong Kanan Dengan Bokong Kiri Ini Dia Akan Dapat Kemudian Diobati Bayi Juga Akan Diobati Kalau Hepatitis B Juga Begitu Pengawasan Kasus Hepatitis Diujuk Lainnya Ke puskesmas Dan Akan Diberikan Abainya Vitamin K Hbo Kurang Dari 24 Jam Dan Hbig Kurang Dari 24 Jam Jadi Artinya Ini Adalah Upaya Untuk Jangan Nanti Anaknya Kemudian Terkonfirmasi Misalnya HIP Spilis Ataupun Nanti Hepatitis B Tentunya Makanya Sebaiknya Memang Ibunya Jangan Sampai Terkonfirmasi Jadi Hal-hal Inilah Yang Kemudian Kita Harus Cermati Bersama Sehingga Polka PPIA Ini Bisa Berjalan Dengan Sebaik-baiknya Nah Kemudian Bagaimana Agorigma Terkait Dengan Pemeriksaan Rahmi Rahmadani Mau bertanya Maaf Maaf Tidak Nah Itu Rest Hand Tangannya Di Pasang Oke Selanjut Ini Agorima Pemeriksaan Viralot Jadi Kalau Viralot Rutin Ini Pemeriksaan Viralot Kalau Viralot Nanti Ditemukan Lebih dari Seribu Kopi Itu Akan Dievaluasi Kepatuhan Pengobatannya Dan Diulangi Pemeriksaan Viralot Nya Adalah Tiga Sampai Enam Bulan Berikutnya Dan Jika Viralot Nya Itu Di bawah Seribu Kopi Per Mililiter Berarti Ini Pertahankan Panduan ARV Lini Pertamanya Dan Viralot Nya Misalnya Lebih dari Seribu Kopi Atau Mililiter Sweet Ganti Kepaduan ARV Lini Kedua Jadi Artinya Ini Untuk Menentukan Pemberian Obat ARV Berikutnya Karena Ini Kalau Dia Cocok Berarti Dia Ada Di Kurang Dari Seribu Kopi Dan Pada Tahap Ini Sebenarnya Sudah Risiko Penularannya Sangat Rendah Sekali Kapan Apa Indikasinya Pemberian Viralot Itu Itu Monitoring Rutin Terapi ARV 6 Bulan Atau 12 Bulan Pertama Setelah On ART Setelah Diatak Konfirmasi Positif Kemudian Dia Minum Obat Antiretroviral 6 Bulan Atau 12 Bulan Pertama Setelah Di ARP Itu Dia Atau 24 Bulan Dan Seterusnya Setiap Tahun Jadi Dia Diperlakukan Urusan 6 Bulan Atau 12 Bulan Berikutnya 24 Bulan Dan Seterusnya Kecuali Ada Indikasi Indikasi Tertentu Penurunan Berat Badan Atau Efektivitas Obat Tidak Pas Maka Dia Harus Cek Segera Untuk Obat Antiretrovir Apanya Viral Kemudian Kecerigaan Resistensi Ini dia Resistensi Kapan Dinyatakan Resistensi ADV Itu Jika Memang Ditemukan Viral Masih Di atas 1000 Kopi Ya Dan Monitoring Pada Ibu Hamil Odang Kemudian Pemilihan Persalinan Persalinan Itu Sesuai Indikasi Obsetri Jika ARP Kurang Dari 6 Bulan Atau Viral Lot Terdeteksi Masih Terdeteksi Maka Nanti Anjurannya Sesar Jadi Termasuklah Ini dalam Program Penanggulangan Pencegahan Dari Ibu Ke Anak Kalau Masih Ditemukan Ibunya Itu Hasil Viral Lot Masih Terdeteksi Berarti Dia harus Lakukan Sesar Untuk Melahir Atau Operasi Ini Pemantauan Viral Lot Dilakukan 6 Atau 12 Bulan Sejak Mulai ARP Dan Selanjutnya Tiap 1 Tahun Perumisan CD4 Dapat Lakukan Untuk Pemantauan Di Tempat Yang Tidak Ada Akses Pemeriksaan Viral Lot Jadi Sekarang Untuk Pemantauan Lebih Diutamakan Viral Lot Namun Itu Tidak Menjadi Sarat Utama Memulai Terapi ARP Untuk Memonitor Lamanya Pemeriksaan Dapat Menggunakan CD4 Ini dia Viral Suppression Jadi Kalau Penekanan Virus Itu Jika Viral Lot Ini Before Sebelum ART Itu Mungkin Banyak Kemudian Setelah Dia Minum ART Dia Akan Undetectable Level Dia Di bawah Pemeriksaan Levelnya Nah Sekarang Trend Disebut Itu Adalah Use Sama Dengan You Artinya As you Equal You Artinya Undetectable Equal Untransmittable Artinya Tidak Terdeteksi Sama Dengan Tidak Bisa Menularkan Tidak Terdeteksi Sama Dengan Tidak Menularkan Sama Dengan Tetap Produktif Makanya Inilah Yang Dikejar Saat Ini Adalah Bagaimana Memang Orang Yang Sudah Minum Orang Yang Terinfeksi HIV Dia Minum Obat HIV Dengan Kepatuhan Yang Tinggi Kemudian Viral Lodnya Nanti Undetectable Kalau Dia Tidak Terdeteksi Berarti Dia Tidak Menularkan Kalau Dia Tidak Menularkan Berarti Dia Tetap Produktif Bisa Dia Berkeluarga Dia Bisa Punya Anak Dia Bisa Bekerja Dan Lain Sebagainya Nah Ini Yang Diharapkan Dari Dari Pemberian Terkait Dengan Hal-hal Ini Oke Ini Yang Diharapkan Tadi Jika Positif HIV Segera Mulai Terhati HIV Agar Tetap Sehat Dan Produktif Ini Sebelum Minum HIV 2003 Kemudian Sesudah Minum HIV Di Januari 2004 Ini Dia Orang Yang Sama Dia Bisa Kelihatan Sehat Lebih Bagus Ini Di Afrika Ini Nah Dan Bahkan Ini Seperti Ini Cak Gareng Oda Yang berhasil Jalan kaki Keliling Indonesia Dia Keliling Indonesia Jalan kaki Sampai Ke Semua Negara Semua Provinsi Dikunjungi Termasuk Waktu Disumbat Juga Ketemu Dengan Kita Disumbat Artinya Oda Saja Dia Bisa Keliling Indonesia Dengan Jalan kaki Berarti Menunjukkan Bahwasannya Dia Dalam Kondisi Yang Sehat Ini Yang Diharapkan Ya Sehingga Ini Upaya Percepatannya Stop HIV Itu Tadi Udah Jelaskan Ada Sulur Temukan Obati Dan Pertahankan Bagaimana Menuju Akselerasi Oda On ARV 40% Tahun 2020 Ini Dia Di 2016 Oda Dengan On ART Itu Sebanyak 20% Ini Kemudian Oda Flu Oda Belum ARV Kemudian Penemuan Oda Baru Diharapkan Kemudian Tanpa Akses Oda On ART Artinya Apa Yang Disampaikan Dari Sini Semua Artinya Kalau Dia Tes Sudah Tes Kemudian Memakai Obat Antiretroviral Kemudian Patuh Minum Obat Bersama Dengan Komunitas Kita Mengharapkan Nanti Oda Dengan On ART Itu Tercapai 40% Sehingga Tentu Kualitas Hidup Oda Itu Akan Jauh Lebih Baik Ya Ini Terkait Dengan Sihah Saja Sihah 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 Untuk Mengejar Ini Yang Yang Penting Monitoring Dan Pelacakan Kasus LTFU Lost To Follow Up Jadi Jangan Ada Orang Yang Terkonfirmasi Positif Tidak Tau Keberadaannya Dimana Tidak Tau Kalau Kita Bicara Misalnya Di Covid Corona Orang Misalnya Memeriksa Adalah Dulu Bicaranya Tetap Adalah Swap Sudah Mulai Ada Yang Kemudian Melalui Meniup Dan Sebagainya Di HIV Juga Begitu Sedang Ada Wacana Sedang Dikembangkan Oral Fluid Test Jadi Tidak Invasif Tidak Ada Darah Dikeluarkan Tidak Berbahaya Hanya Melibatkan Cairan Air Liur Di Permukaan Rusi Dan Bibir Dapat Dilakukan Secara Mandiri Dan Mudah Penerimaan Di Berbagai Negara Cukup Bagus Screening Berbasis Komunitas Dikembangkan Menjadi Bagian Dari Tugas Para Penjangkau Atau Outric Worker Dalam Upaya Meningkatkan Layanan Pencegahan Tes Dan Pengobatan HIV Perawatan Dan Dukungan Lainnya Kemudian Masih Ada Lainan Alat Suntik Steril L A S S Ini Memang Dia Arahkan Kepada Penasun Ya Jadi Kalau Bicaranya Di Arah Penasun Tadi Ini Dia Memastikan Alat Suntik Steril Dan Sebanyak Mungkin Jadi Konsepnya Begini Orang Memakai Narkoba Suntik Itu Dia Dalam Konteks Yang Sudah Kecanduan Tidak Bisa Kemudian Dihentikan Serta Merta Pada Waktu Itu Juga Padah Kita Tahu Kalau Dia Memakai Jarum Suntik Apalagi Kalau Bergantian Nanti Dengan Orang Lain Berarti Dia Akan Punya Rektor Risiko Menularkan Sehingga Kemudian Harapannya Adalah Jarum Suntik Itu Akan Dilakukan Ganti Yang Steril Karena Dia Akan Gunakan Itu Makanya Ada Program Program Di Poskesmas Menyediakan Layanan Jarum Suntik Steril Ada Nanti Pecandu Datang Kesana Dia Bawa Jarum Suntik Lamanya Akan Diganti Dengan Jarum Suntik Yang Baru Selain Itu Mereka Diajarkan Bagaimana Cara Membesarkan Jarum Suntik Karena Memang Bagi Pecandu Ketika Dia Ketemu Dengan Jarum Suntik Itu Kalau Kedapatan Oleh Polisi Termasuk Barang Bukti Sehingga Kemudian Mereka Sangat Menyimpannya Dengan Sebaik Baiknya Tidak Mau Diketahui Oleh Orang Lain Sehingga Akhirnya Mereka Pakai Itu Itu Saja Kemudian Kurang Kebersihannya Sehingga Berisiko Menyebarkan Penyakit Ini Konsepnya Seperti Itu Kemudian Sudah Kolaborasi TB HIV Kalau Ada Orang HIV Akan Dilakukan Pemeriksaan TB Kemudian Kalau Ada Orang TB Pasti Dilakukan Pemeriksaan HIV Kenapa Karena Rupanya Infeksi Opportunistik Paling Banyak Pada Orang HIV Adalah Pasien TB Ini Makanya Itu Yang Akan Kita Lakukan Ini Terkait Dengan Pandemi Ini Kan Trend Juga Jadi Protokol Lainan HIV PDP Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Perkauzan Mendahulukan Pelayanan Kepada Oda Dengan Batuk Demam Atau Bidala Agar Mengalihkan Layanan PDP Ke Fasilitas Lain Diikuti Nanti Dengan Pengalian Logistik Dan Lainan Sebagainya Layanan PTRM Dapat Pemberian THD Take Home Dosis Maksimal 7 Hari PTRM Itu Pemberian Rumatan Metadon Jadi Metadon Yang Harus Diberikan Biasanya Satu Kali Sehari Sekarang Sudah Di Karena COVID Ini Diarahkan Jadi 7 Hari Kemudian Pemberian ARV 2-3 Bulan Dengan Mempertimbangkan Kondisi Oda Jadi Artinya Biasanya Memang Oda Itu Datang Tiap Bulan Di rumah Sakit Tetapi Sudah Boleh Dipertimbangkan Karena Selama Pandemi Ini Dia Datang Dia Bisa Diberikan Obat Selama 2 Bulan Sehingga Dia Datang Berikutnya Dalam 2 Bulan Berikutnya Lagi Bagi Oda Dengan IOS Tadi Melanjut Atau Pertama Kali Mendapatkan ARV Maka Tetap Perlu Kontrol Setiap Bulannya Perlu Kerjasama Dengan Komunitas Atau Pendukung Oda Diberikan Informasi Agar Selalu Menerapkan PHBS Berkelanjutan Untuk Mencegah Penularan COVID-19 Dan Discare Provinsi Itu Memantau Dan Memastikan Keberlangsungan Layanan ARV Untuk Menjaga Kepatuhan Dan Bagaimana Keberlangsungan Atau Mencegah Loss Follow Up Atau Dia Tidak Jelas Terkait Dengan Pemberian Obat Oke Jadi Itu Materi Yang Bisa Kita Sampaikan Yang Untuk Kasus Materi Yang Pertama